Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit Ria Kali ini aku kembali lagi nih melanjutkan reaksi aku terhadap X Factor Indonesia 2021 top Ini gala show yang ke delapan ya Jadi top 7 Penampilan Alvin Alvin Jonathan bawakan lagu ini lagunya lagu barat lagunya Todd Duncan yaitu adalah Unchained Melody Nah sebelumnya aku belum pernah dengar lugu ini Tapi karena aku penasaran dengan penampilannya Alvin bagaimana disini Jadi aku akan mereaksi dan tentunya mohon maaf kalau misalkan aku terlambat banget ini untuk mereaksinya Karena kemarin-kemarin itu ada sesuatu yang harus diurus jadi aku gak bisa sama sekali Jadi banyaknya aku di luar rumah ya bukan di aku banyaknya urusan di luar rumah jadi bukan di rumah gitu ya Jadi aku gak bisa ngerekam Jadi sekarang aku baru bisa jadi mohon maaf kalau misalkan aku terlambat banget jadi mohon maaf ya mohon maaf Oke jadi kita berlama-lama kita langsung saja lah ya Ini Tiga Dua Satu Gak Oke Alvin Alvin Bentar Itu dia padahal baru disorot loh baru awal-awal disorot Alvin udah langsung aduh nyanyinya Dia pakai high note aja barusan dia Alvin ya ampun kejutan apalagi ini ya ampun banyak sekali tiap kejutan itu kayaknya Tiap penampilan itu ada aja kejutan atau apa ya gitu jadi Alvin gitu ya untuk fansnya Alvin gitu Oke Tentang BTW ini adegannya keren loh adegannya keren dimana keren dimana Alvin itu berdiri membelakangi cahaya gitu sinar gitu ya Dan jadi cahaya-nya mantul Ini keren banget bukan mantul maksudnya kayak terhalang gitu sama tubuhnya Alvin jadi Alvin tuh Gak keliatan gitu maksudnya ya badannya cuman hitam doang Tapi tuh bagus banget adegannya disini ya stage-nya oh my god Oh Ini kalau misalkan dia ngebawain lagu ini di misalkan di Apa ya kayak basking gitu misalkan di tengah-tengah keramaian gitu itu pasti cewek-cewek langsung lagi jalan tuh langsung pada berhenti gitu terus langsung melihat Itu siapa suaranya oh my god jujur sih suara Alvin itu memang bikin meleleh perempuan setiap kalau dengerin gitu ya Apalagi kalau misalkan Alvin itu narik nada tinggi udah lah tuh habis itu udah udah habis itu semuanya udah kalah itu semua Haduh Haduh Betulnya memang tipe-tipe lagu yang seperti ini tuh lagu-lagu yang ini sih yang apa ya makanannya Alvin banget gitu ya maksudnya bisa disesuaikan bisa dengan leluasa Alvin Memainkan dan juga mengeluarkan teknik-tekniknya gitu jujur ini memang lagunya Alvin banget sih kalau yang begini Maya ya Cuman aku jarang sih nge-dengan Alvin ngebawain lagu yang jarang-jarang yang slow-slow kayak gini tapi berasa kayak balik ke tahun jaman ini ya jaman tahun 90 80 kayak gitu sih lagunya yang begini-begini nih Apalagi tadi latar belakangnya berasal kayak lagi di Roma lagi di tali gitu ya kayak lagi di konser-konser orkestra atau konser apa gitu Cahayanya mendukung tuh lightingnya Cahayanya mendukung tuh lightingnya Seluruh kan Even mentornya aja tuh kayak langsung tersenyum kayak tau gitu Maksud kayak wow ini suaranya bener-bener kayak bikin cewek tuh meleleh gimana sih Bikin cewek-cewek meleleh itu gimana ya ampun Jadi apa ya bisa dibilang suaranya Alvin itu tuh bener-bener kayak stabil ya Dari awal sampai sekarang itu suaranya Alvin itu stabil Dan juga tentunya dari penampilan sih ya lebih kayak penampilan gitu Alvin dari awal tampil dari audisi bahkan Dari audisi sampai sekarang udah top 7 ini ya Kalau gak salah udah top 7 ini Alvin bener-bener menunjukkan keseriusan Dan juga tentunya tidak lupa dukungan dari fansnya juga sih ya Dari fanbase-nya juga gitu voting-votingnya kan ya Dan memang kalau untuk masalah ini lagu suara Alvin tuh pop banget sih Jadi gak kecewa lah pasti Alvin tuh bakal Kalau misalkan nih misalkan pun Alvin gak jadi juara atau apa Atau gak tiga besar gitu Aku rasa sih pasti industri musik disana tuh udah bakal nungguin dia gitu Untuk dibikin lagu buat dia Karena memang lagu memang suara dia itu udah cocok banget untuk jadi penyanyi pria pop Indonesia gitu Memberikan warna terbaru gitu ya Di samping Firza ya Jadi penyanyi pria terbaru itu kan ada Firza Ada Unmesh gitu ya Nah disini Alvin memberikan warna tersendiri selain dari dua penyanyi pria top itu gitu Jadi menurut aku Alvin tuh udah juara sih Apalagi kalau di fans Kalau di hati fansnya mah fanbase-nya pasti bilang Alvin mah juara mulu Juara pastikan ya Selamat menikmati Oke, kalau udah berhasil ngebuat Teo Cha sama Kak Unget senyum tuh berarti udah berhasil Alvin tuh, udah berhasil, tenang aja, tenang aja Oh my god Disini pembawaan Alvin tuh aku nangkepnya sih dia lebih kayak ngebikin suasana lagu tuh lebih kayak sweet, lebih kayak tenangnya, romantis, sweet gitu suasana-sosana lagunya gitu Dia dibikin kayak seperti itu gitu, makanya jadi kalau tiap ngedengerin perempuan misalkan khususnya, kalau ngedengerin Alvin ngebawain lagu kayak gini Pasti langsung kayak oh my god, langsung kayak meleleh gimana gitu ya Oke, pokoknya segitu aja, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, share, dan subscribe Kalau misalkan teman-teman para fanisnya Alvin nih, jangan lupa terus spotting Alvin ya Terus spotting Alvin biar, biar idola kalian bisa jadi juara dan tentunya tidak tereliminasi untuk babak berikutnya Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax